selamat datang di talentaku channel yang membagikan pengalaman di usaha fotocopy hari ini kita akan membahas tentang alat pendukung fotocopy apa itu alat pendukung alat-alat pendukung yang diperlukan untuk membantu mempercepat pekerjaan kita sebagai pengusaha fotocopy pelanggan fotocopy dari berbagai kalangan baik dari warga masyarakat, instansi, pelajar, sampai pekerja kadang mereka membutuhkan jilid-menjilid atau keperluan untuk membuat laporan sampai membuat buku misalnya buku tata tertib, buku kenangan, dan lain-lain sampai jilid skripsi tebal-tebal yang mana membutuhkan alat khusus alat seperti apa? bisa kita lihat di video alat pendukung fotocopy berupa stapler dari yang kecil sampai yang paling besar dari yang bentuk biasa sampai bentuknya yang aneh semua stapler yang terlihat mempunyai fungsi masing-masing berdasarkan tingkat ketebalan kertas untuk di staples atau untuk dijilid kemudian untuk keawetan tergantung merek dan penggunaan menurut saya ada juga stapler yang digunakan untuk membuat buku atau jilid buku jadi fungsinya men-staples posisi di tengah kemudian ada alat potong kertas fungsinya ya untuk memotong kertas agar lebih cepat selesai memang pakai gunting tidak bisa kalau satu atau dua lembar tidak masalah tidak apa-apa tetapi kalau berlembar-lembar apakah mampu jadinya pakai atar satu-satu yang intinya untuk memberikan pekerjaan kita agar lebih cepat dan rapi untuk kajam tidaknya awet tidaknya kembali lagi tergantung merek dan pengguna untuk alat-alat pendukung seperti yang ada di video adalah alat-alat pendukung fotocopy yang biasa fotokopian biasa kelas standar atau mungkin kalau saya masih di bawah standar fotokopi sederhana belum terlalu komplit belum terlalu lengkap biasanya alat-alat tersebut sudah disediakan satu paket usaha fotokopi tergantung dari paket penawaran itu untuk paket harga berbeda-beda kalau saya mohon maaf saya tidak ikut paket usaha usaha fotokopi tersebut karena minimnya modal saat itu atau sedikitnya uang modal yang saya punya ya sambil lihat-lihat cari referensi merek alat-alat pendukung fotokopi yang bagus bisa mencari referensi-referensi lain mencari keterangan-keterangan lain mana yang lebih baik mana yang lebih bagus siapa tahu lebih awet kiranya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman silahkan subscribe karena bermanfaat silahkan like karena ini informatif silahkan share karena teman atau relasi Anda membutuhkan Tuhan memberkati terima kasih terima kasih terima kasih